Intro Merah dan hijau identik dengan warna khas Natal. Tiap sudut ruangan, aksesoris, hingga pakaian dan bahkan kado atau bingkisan Natal kerap bernuansa dua warna tersebut. Jauh sama merah itu sih lebih ke bikin hangat sih. Bisa bikin kita tuh lebih nyaman, menyatu. Dalam gereja katolik, merah dan hijau adalah bagian dari warna liturgi. Merah itu artinya martirdom, kemartiran, warna darah Yesus juga. Pesta, santo-santa yang adalah martir. Warna hijau, warna itu dipakai pada masa-masa biasa Di luar warna liturgi gereja katolik, merah dan hijau populer menjadi warna khas Natal. Merah melambangkan kebebasan dan keberanian, hijau sebagai simbol abadi Yesus. Apakah nuansa merah dan hijau itu suatu keharusan? Tidak juga. Itu tradisi ya, yang di negara-negara Eropa ya, yang dimana munculnya Kristianitas bertumbuh dan berkembang di sana, itu sangat mudah dijumpai ya. Nah kemudian dibawa ke negara-negara koloni, termasuk ke Indonesia, dibawa oleh Belanda ya. Guru Besar Antropologi Universitas Gajah Mada, Hedi Sri Ahim Saputra menilai, merah dan hijau adalah warna berpasangan namun berlawanan. Dua warna ini melekat lama di masyarakat Indonesia. Nah ini konsepsi dua hal yang berpasangan, tapi berlawanan, itu ada dalam banyak budaya. Dalam budaya Jawa ada, dalam budaya Cina ada, dalam budaya Jepang ada, yin and yang misalnya, itu juga di sana ya. Tak sekedar memberikan nuansa di momen perayaan keagamaan umat Kristiani, warna-warni Natal juga memberikan makna serta kehangatan suasana di tengah hari istimewa.